Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu bapak hadirin pemuda pemuli sebangsa setanah air dimanapun kalian berada Sebelum kita mulai konten ini, gue ada kalimat begini dari Syekh Abu Pukar bin Salim Berhati-hati sama raja raja kami Ya para wali, para wali Itu karamahnya atau peristiwa-peristiwa yang aneh dalam hidupnya Yang tidak masuk di akal manusia Keluar dari adat kebiasaan Itu gak sembarangan diteritakan ini Gue ngeliat sekarang dengan media Youtube yang seperti ini Serem juga ya Ini ada dari channel media dakwah namanya Wah luar biasa Judulnya mimpi bertemu Allah Ini serem guys Bukan masalah percaya gak percaya Tapi ini Kalau ditampilkan di luar Ini Serem Iya ini bukan lagi Bukan lagi ketemu Rasulullah ini Ketemu Allah Wah tu Dan ini disampaikan seorang Habib lagi Habib ini pernah berkomentari Namanya Hussein Bakil Hussein, sehat Hussein Ini Masya Allah Pakai imam Di masjid Di rekam Di share Ya udahlah kita lihat ya Gak apa-apa deh Gue komentarin ini Supaya umat ini juga gak jadi salah paham Ini kiriman Sebenarnya kiriman salah satu subscriber Minta tolong sama gue Untuk direaksi Ini Ini serem juga Kalau yang begini Dihomongin di Di publik Di media sosial Pengguna media sosial itu Macem-macem orangnya Gitu Orang mau kuliah aja Itu dites dulu Masuk perguruan tinggi negeri Gak Jurusannya apa Gitu Kita dulu di pondok juga begitu Pelajaran-pelajaran Ada pelajaran-pelajaran Yang khusus untuk ini Kelasnya beda Ini di media sosial Ditampilin yang begini Duh Tapi gak apa-apa deh Gue ngopi Santuy Ini lebih serem nih Ini yang begini Lebih serem Tapi gue sambil santuy Habib Husein Ya Husein Nomornya dibawa gue Gak apa-apa sih ya Dan Habib Husein Kalau mau marah Ya botol Di bawah Nomor telepon Ya kan Jadi ya Ada Zaki disini Oke ya Langsung aja ya Kita reaksi Dulu nih Beliau nih Beliau itu kondisinya Di sebuah masjid mungkin Kita lihat ya Menggerakkan mimpinya Dia bisa menggerakkan mimpinya Jadi bisa milih mimpi gitu Orang cacat ini Eh insya Allah Ini ya apa Tapi ya Yang kayak beliau ini Banyak juga pengikutnya Insya Allah Ya mudah-mudahan selamat kita Tapi anak pesan Tolong jangan terlalu tinggi-tinggi Gitu loh Kesian orang Ya Serem loh Waktu itu kan Pernyata reaksi ini ya Iya betul ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Bapak Hadirin Pemuda-pemudi Sebangsa Setanah Air Bocah Ingusan Ngomentari Masalah Marifat Urusannya repot Mas Bro Babih Aldo Mengomentari Mengomentari Seorang Ahli Marifat Baru tingkatan Syareat Tingkatan Anak TK Yang baru Bisa Calistung Ngomentari Mementari Orang yang sudah Tingkatan Doktor Ya repot Urusan Bro Gakkan masuk Gakkan nyambung Loh Habib Hussein ini kan Sedang Bercerama Orang Bercerama Itu Tidak Sembarangan Sudah Dipikir Matang-matang Pakai Metode Apa Temanya Apa Bagaimana Cara Pemaparannya Dalilnya Apa Semuanya Sudah Diperhitungkan Matang-matang Gak Asal Bunyi Ayah Babih Aldo Ini Kalau Asal Bunyi Kan Kentut Juga Bunyi Orang-orang Yang ngomong Asal Bunyi Ya kayak Kentut Baunya Doang Yang Kecium Wujudnya Gak ada Mas Bro Ini Orang-orang Yang Asal Bunyi Ya kayak Kentut Begini Ini Ayat Sering Saya Omongkan Maknanya Sangat Luas Tidak Bisa Dituliskan Taruhlah Meskipun Tintanya Adalah Lautan Untuk Menafsirkan Satu Ayat Ini Saja Tidak Akan Cukup Apalagi Cuma Orang Sebatas Ngerti Maripat Aja Kagak Baru Tikata Sesari Caristung Baru Bisa Baca Tulis Ngitung Sudah Nomentari Maripat Ya repot Urusan Aku Wariskan Al-Quran Ini Kepada Hambah Habaku Yang Kupri Di Antara Mereka Siapa Saja Ya Siapa Kalau Kita Berdasar Kepada Rasulullah S.W.A.W Orang Yang Jujur Maka Orang Orang Yang Jujur Inilah Yang Hatinya Jujur Pemikiran Jujur Lirisannya Jujur Perbuatannya Jujur Yang Diwarisi Al-Quran Oleh Allah S.W.T Bisa Menerjebakkan Al-Quran Baik Dengan Guru Maupun Tanpa Guru Jadi Jangan Merasa Orang Pesantren Oh Saya Ulama Oh Saya Kiai Oh Saya Habib Belum Tentu Mas Bro Banyak Orang Pesantren Ketika Sudah Menjadi Pejabat Jadi Menteri Agama Malah Pada Korupsi Mereka Tidak Mampu Menjalankan Al-Quran Sebagaimana Yang Allah Inginkan Karena Ilmu Mereka Cuma Seperti Pakaian Cuma Untuk Gaya-gayaan Keren-kerenan Style Cuma Untuk Kesombongan Isinya Kosong Ya Orang-orang Kayaknya Seperti Bah Be'a Ini Gak 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 Gerti Masa Yang Maripat Ginian Bro Jadi Ada Orang-orang Tertentu Yang Dipilih Oleh Allah Bahkan Bisa Lewat Mimpi Apakah Bisa Seorang Manusia Biasa Seorang Orang Yang Soleh Habib Bertemu Dengan Allah Dalam Mimpi Bisa Saja Mas Kumpayakun Kalau Allah Mau Terjadi Maka Terjadilah Ustadz Kalau Ngomong Jangan Asal Bunyi Enggak Kata Allah Ya Ayyat Tuhan Nafsul Mutmainah Eh Orang-orang Yang Punya Jiwa Yang Tenang Yang Hatinya Tenang Yang Pemikirannya Tenang Yang Lisannya Tenang Yang Perbuatannya Tenang Kembalilah Menghadap Tuhan Dengan Riduk Lagi Diridui Ini Ada Pertemuan Dengan Allah Entah Di Dunia Ini Maupun Di Akhirat Kalau Allah Berkendak Siapa Yang Bisa Menolak Cuman Ketika Kita Dalam Mimpi Dipertemukan Dengan Allah Bukan Dalam Wujud Yang Asli Bisa Saja Dengan Cahaya Seperti Pertemuan Nabi Busta Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Orang Orang Kayak Alok Ini Gimana Bro Saya Kadang Tertawa Terbahak Bahak Orang Masih Ilmunya Cetek Ngomentari Masalah Marifat Belajar Marifat Tulu Yang Benar Baru Berkomentar Ngaji Dulu Yang Benar Baru Berkomentar Komentari Orang Yang Ilmunya Sudah Memang Tinggi Jadi Ketawain Ibu Bapak Hadirin Pemuda Pemuda Sebangsa Setanah Air Sebetulnya Saya Tidak Begitu Ingin Mengomentari Hal Hal Yang Ginian Tapi Karena Strategi Kadron Ini Sudah Berubah Apa Yang Dulu Saya Bila Kalau Mereka Sinting Saya Akan Lebih Sinting Kalau Mereka Edan Saya Lebih Edan Kalau Mereka Kurang Ajar Saya Lebih Kurang Ajar Dan Babi Aldo Ini Sudah Berani Mengomentari Video Saya Emang Saya Enggak Berani Ngomentari Video Babi Aldo Saya Cuma Nunggu Wang Sit Saja Nunggu Petunjuk Saja Kapan Saya Akan Melakukan Dan Mulai Saat Ini Saya Akan Pantau Terus Jadi Saya Ketawa Ketawa Masalah Yang Ginian Babi Aldo Kagan Erti Artinya Dia Ini Masih Calistu Masih Bisa Baca Tulis Ngitung Ngomentari Orang Yang Sudah Ahli Maripat Yang Sudah Sarjana Ia Diketawain Repot Sudah Urusan Lanjut Mas Bro Dari Sini Sudah Kelihatan Seorang Boca Ingusan Ngomentari Habib Hussein Haduh Yang Namanya Wali Wali Itu Bukan Ditentukan Oleh Manusia Bukan Manusia Yang Ingin Allah Yang Ingin Gak Usah Petantang Petenteng Kalau Misalkan Ingin Jadi Wali Tinakan Ular Yang Ada Disini Jelas Dia Ini Gak Beres Bro Gak Beres Kalau Mau Benar Benar Punya Ilmu Tinggal Datang Aja Apa Susah Habib Hussein Klarifikasi Berani Enggak Enggak Berani Dari Sini Aja Udah Kelihatan Bro Saya Sebetulnya Malas Lah Mementari Mementari Hal Yang Gini Bukan Lawan Saya Masalah Yang Habib Wijik Kemarin Saya Serang Apalagi Orang Yang Kayak Gini Cetek Men Bukan Sombong Kita Lihat Nantilah Seberapa Hebat Lihat Lihat Lanjut Orang Cacat Ini Menggerakkan Mimpi Allah Bertemu Dengan Rasulullah Bertemu Dengan Para sahabat Bisa Kesana Bisa Kemari Bisa Ada Ada Tidak Kita Inkah Seperti Mereka Wali-wali Yang Dihususkan Menekatakan Al-Fatih Al-Fatih Dia 40 Kali Bertemu Bermimpi Bertemu Dengan Waduh Waduh Ini Cucunya Al-Fatih Banyak Di Indonesia Ini Dan Selama 41 Tahun Umur Gue Hidup Gue Belum Pernah Dengar Satupun Kalimat Dari Para Cucunya Bahkan Gue Sudah Berpuluh Kali Ikut Habib Ali Bin Muhammad Al-Habji Di Solo Rahim Allah Ta'ala Anu Ada Ucapan Seperti Yang Diucapkan Ini Habib Ini Serem Ini 40 Kali Bertemu Allah Bawa Nama Habib Ali Habji Ibu Bapak Hadirin Pemuda Pendisi Bangsa Tanah Air Mana Mungkin Habib Hussein Berbohong Di depan Jamaahnya Ini Orang Emang Kadrun Banget Bro Bener Kata fan Saya Yang bikin Laporan Tolong Dong Komentari Youtube Bab Hado Siap Cuman Ketika itu Saya Belum Mood Aja Belum Ada Wangsit Kalau Sudah Ada Wangsit Baru Saya Kejar Kemana Pempat Saya Kejar Ya Mau Gimana Bro Orang Ini Memang Cuma Cari Dollar Sama Cari Follower Aja Gak Ada Kerjaan Lucu Bro Lucu Yang Namanya Habib Itu Adalah Setingkat Kiai Habib Gak Mungkin Merendahkan Habib Kiai Gak Mungkin Merendahkan Kiai Ulama Gak Mungkin Merendahkan Ulama Ustad Gak Mungkin Merendahkan Ustad Kalau Babe Aldo Ini Berperan Sebagai Apa Ustad Orang Biasa Atau Gimana Belum Jelas Kalau Saya Jelas Ustad Kalau Mau Berperan Sebagai Ustad Yang Ngomong Nah Harus Seperti Ustad Kalau Mau Berperan Seperti Kiai Yang Ngomong Seperti Kiai Ada Etika Ada Tetak Rama Bagaimana Secara Ngomong Dengan Kiai Dengan Ustad Dengan Yang Bukan Kiai Dan Bukan Ustad Mengkentisi Seorang Kiai Habib Hussein Dengan Bahasa Preman Kayak Gini Lucu Mempertanyakan Sesuatu Tidak Kera Tempatnya Tidak Dengan Keilmuan Lucu Orang Bisa Saja Bertemu Dengan Allah Kun Payakun Kalau Allah Mau Terjadi Maka Terjadilah Cuman Pertemuan Tersebut Bukan Dalam Bentuk Asli Bisa Dalam Bentuk Nur Cahaya Mungkin Orang Yang Bermimpi Bertemu Allah Tersebut Memang Orang Yang Sangat Bersih Karena Allah Maha Bersih Menyukai Orang Orang Yang Bersih Kalau Kita Kita Ini Kotor Enggak Mungkin Allah Mau Bertemu Dengan Kita Kita Ini Kotor Maka Ketika Habib Hussein Menceritakan Hal Ini Wah Berarti Ini Orang Benar Benar Sangat Soleh Sangat Mencintai Dan Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kembalilah Menadap Tuhanmu Dengan Rizal Lagi Diridahi Bapak Ibu Hadirin Pemuda Pemuli Sebangsa Setanah Air Oleh Karena Itu Beragamalah Pake Otak Dan Berotak Dalam Beragama Kalian Harus Beda Membedakan Harus Mampu Membedakan Antara Tai Ayam Dan Bubur Ayam Jangan Mencapurkan Keduanya Karena Enggak Enak Beragamalah Pake Otak Berotak Dalam Beragama Agar Agar Tidak Tidak Keboh Agar Tidak Tidak Kaming Agar Tidak Tidak Gajah Dari Jaman Dulu Hingga Jaman Sekarang Ya Keboh Gitu 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 Aja Gak Ada Perubah Oke Bila Topik Kualidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Tidak 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 Terima kasih.